Hai ketemu lagi di video kali ini Lisa akan bikin Korean Mochi Bread jadi luarnya itu agak crispy dan dalamnya kenyal mari kita mulai 35 gram gula pasir dan 150 ml susu cair setengah sendok teh vanila ekstrak atau vanila bubuk ya seperepat sendok teh kemudian 30 gram tepung protein tinggi dan 30 gram butter ya pakai garam sebanyak 2 gram kalau kita udah pakai yang salted garamnya kita skip ya setelah itu kita akan masak di kompor dengan api yang agak sedang ya kita masak sampai kental ya sampai benar-benar kental 130 gram tepung tapioca secara bertahap ya bisa 3 kali kita aduk sampai rata setengah setelah itu kita akan masukkan telur ya satu butir telur yang untuk kita kocok dulu rata dan kita akan aduk dengan spatula sampai rata dan jangan lupa kita masukkan 2 sendok makan wijen hitam karena saya ada campuran putihnya ya jadi lebih kurang 2 sendok makan wijen hitam putih setelah itu kita akan masukkan kedalam piping bag kita akan piping di loyang yang sudah kita alasin kertas atau loyang yang nanti lengket ya lebih kurang dua atau tiga sentimeter jangan lupa kita panaskan oven di suhu 100% 180 derajat api atas bawah selama 10 atau 15 menit dan kita akan panggang dengan suhu yang sama api atas bawah 180 derajat selama 25 atau 30 menit dan setelah matang hasilnya itu jadi bulat dan luarnya crispy dalamnya kenyal banget dan manisnya cukup pas ya menurut saya ya kalau bisa jangan disisain buat besok jadi cukup dihabisin lajan nanti kalau misalnya mau bikin lagi karena teksturnya itu dingin bakalan udah kurang enak ya luarnya sudah kurang crispy oke selamat mencoba bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati